Bagi Anda pemirsa pecinta otomotif, tentu tidak asing lagi dalam dunia kontes modifikasi motor dan mobil satu ini, Jember Oto Contest atau JOC 2023. JOC kali ini diikuti hampir 200 peserta dari berbagai kota sejawa Bali dengan berbagai konsep kreativitas modifikasi, serta untuk menekan angka balap liar. Seperti apa keseruannya? Berikut liputannya untuk Anda. Perhelatan dunia otomotif dalam adu kreativitas menghias motor dan mobil atau konsep modifikasi ini, kini telah digelar dalam pagelaran Jember Oto Contest atau JOC 2023 di sepanjang jalan depan kantor Bupati Jember Sabtu malam. Event kontes modifikasi yang sekaligus surganya para pecinta modifikasi ini diikuti peserta dari berbagai kota sejawa Bali, sebanyak 138 motor dan 60 mobil. Maka tak heran jika antusias penghuni pun yang dipenuhi kaula anak muda datang melihat langsung modifikasi tersebut. Ketua Panitia JOC 2023 Agung Dwi Raharjo menyebut, jika pagelaran ini sebagai sarana menampung ide kreatif dalam otomotif dan juga menekan ajang balap liar di jalanan kota. Dari pada dibuat balap liar, kita tampung untuk dikonteskan atau dibuat lomba atau kontes. Peserta kalau untuk motor ada 138 dan mobil ada sekitar 60 mobil. Kita punya kategori 10 kelas motor dan 30 nebes mobil. Apa sampah keindahan atau... Jadi dari kelas standar sampai kelas full modif, full modif yang modern sampai kelas klasik kita semua ada. Sementara Kepala Satuan Polisi Pameng Praja Kabupaten Jembar Bambang Saputra menyampaikan, melalui kolaborasi JOC 2023, sosialisasi gempur rokok ilegal yang menjadi komitmen pemerintah Jembar terus digaungkan. Selain ajang kontes, event otomotif ini menjadi ruang bagi para penghobi balap liar untuk merealisasikan modifikasi motor dan mengurangi tingginya kecelakaan akibat balap liar. Kegiatan sosialisasi gempur rokok ilegal ini tidak melulu hanya sebatas sosialisasi masalah rokok ilegal, tetapi juga kami sinergikan, kami kolaborasikan dengan berbagai program kegiatan, Pemkap Jembar salah satunya kegiatan ini kami kolaborasikan dengan kegiatan Jembar Otokontes. Alhamdulillah ada 198 peserta otokontes, baik sepeda motor maupun mobil, bahkan ada yang dari luar Jembar, dari Bali, dari Jawa Tengah, Semarang, Pati, ikut meramaikan kegiatan otokontes di Jalan Berangka untuk mewadai, menampung aspirasi kalangan muda, adik-adik kita, pelajar, masyarakat, dan juga masyarakat umum yang penghobi modif, baik sepeda motor maupun mobil untuk bisa menampilkan kreativitas mereka, sehingga Pemkap Jembar pada saat ini menyelenggarakan kegiatan Jembar Otokontes. Di samping itu puncak acara JOC 2023 ditutup dengan pembagian para juara kontes berbagai kelas dan penampilan atraksi freestyle yang mampu membuat penonton tercengang dan bertepuk tangan. Imam Hamdani, News FTV Jembar, melaporkan.